Sebuah video memperlihatkan aksi kejar-kejaran bab pemain film antara TNI Angkatan Laut dengan Speedboot yang membawa PMI atau pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia menuju Karimun pada Senin 24 Juni 2024. Dalam aksi pengejaran tersebut, petugas berhasil mengamankan tekong Speedboot berinisial S yang beralamat di rawa Mangun, Kecamatan Moro. Pembantu tekong berinisial Z, yang merupakan kejaran tersebut, merupakan warga Teluk Kiambang, Kecamatan Moro, dan 2 PMI ilegal berinisial DD, warga Bida Asri, Kelurahan Balai Batam, serta RS Warga Teluk Puma Kabupaten Karimun. Dan Lanal Karimun, Letpol Laut Anro Kasanova menjelaskan, penangkapan bermula ketika pihaknya mendeteksi adanya Speedboot dari Kukuk Malaysia menuju Pulau Karimun sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, keempatnya diserahkan ke Koordinator Post Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kabupaten Karimun untuk ditindak lanjuti.